Muslim terdakwa perkara kasus dugaan dana fiktif desa Benteng menjalani sidang tuntutan di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menuntut Muslim 2 tahun 6 bulan kurungan penjara. Sidang tuntutan perkara kasus dana fiktif desa Benteng, kejamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin. Atas terdakwa Muslim selaku kepala desa dituntut oleh jaksa penuntut umum selama 2 tahun 6 bulan kurungan penjara. Pada hari Rabu 11 Mei 2022 di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa. Dimana dalam dakwaan Muslim dijerat pasal 2 ayat 1 dan subsidiar pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain hukuman penjara, terdakwa Muslim juga dituntut membayar denda masing-masing 50 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan penjara. Selain hukuman tersebut, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 282,4 juta rupiah lebih. Apabila tidak dibayar, maka diganti dengan tambahan hukuman kurungan penjara selama 1 tahun 3 bulan. Sebelumnya, dalam surat dakwaan perbuatan terdakwa Muslim bersama-sama dengan Aziyadi yang masih DPO telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 396 juta rupiah lebih. Diketahui bahwa terdakwa Muslim menggunakan dana APBD Desa Benteng tahun anggaran 2018 sejumlah 282 juta rupiah lebih. Untuk kepentingan pribadi terdakwa Muslim, yaitu membuka usaha jual-beli getah karet. Sedangkan sisanya sejumlah 113,7 juta rupiah lebih digunakan oleh Aziyadi untuk kepentingan pribadi. Terima kasih telah menonton!